Halo semua, kembali lagi bersama Jenetwis. Kali ini kita akan menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang. Tapi sebelumnya saya akan coba menerbangkan dan melihat kondisi pelabuhan Gilimanuk maupun pelabuhan Ketapang menggunakan drone Potensik Atom 4K ini. Oke, coba langsung kita start motor. Ya, jadi tidak bisa ya. Jadi untuk Potensik ini harus benar-benar diam gimbalnya. Jadi tidak bisa sambil gerak-gerak ya. Oke, kita langsung persiapan. Ya. Oke, kita majukan. Ini menggunakan pengaturan kamera yang 4K 30fps guys. Ya, ini sekarang kita coba naikkan. Wow, untuk hasil videonya keren banget. Kita sekarang coba akan melihat kondisi pelabuhan Gilimanuk dulu guys ya. Oke, dan hasil videonya juga keren banget. Kita coba cek. Jadi seperti inilah kondisi pelabuhan Gilimanuk H plus 1. Jadi belum begitu ramai. Untuk di pelabuhan Gilimanuknya ini belum begitu ramai guys. Ya. Jadi masih sepi. Ya. Oke, sekarang kita akan coba ke Ketapang ya. Pelabuhan Ketapang. Dan kita coba arahkan ke arah sana. Ke pelabuhan Ketapang. Dimana baterai ini sudah 88%. Untuk angin juga, kondisi angin di pelabuhan ataupun di Selat Bali ini lumayan cukup kencang guys ya. Kita terbang rendah saja. Ya. Sambil melewati kapal-kapal. Kita terus majukan. Apakah sampai drone potensik atom ini sampai di pelabuhan Ketapang. Jarak 600 meter. Dimana speed normalnya ini 10 ya. 10 meter per detik kemarin mungkin pada saat di Batur ya. Di Gunung Batur mungkin karena anginnya lebih kencang ya. Jadi speednya mungkin berkurang. Di jarak masih di 700 meter. Kita sudah melewati kapal. Ya. Untuk potensik atom ini. Sudah berhasil dengan kekuatan angin level 5. Dimana pastinya untuk di Gunung, di Pantai, pastinya masih kuat ya. Asalkan pas tidak ada angin kencang atau badai ya. Ini sudah di 1 kilometer. Ya. Kita terus majukan. 1,2 kilometer. Baterai di 81%. Jadi untuk baterai, ini juga tadi startnya di 95%. Jadi tidak di 100%. Return altitude-nya kita atur dulu ya. Return altitude kita atur di 30 saja ya. Biar tidak terlalu tinggi. Oke, 29 gak apa-apa. Jadi kalau misalkan ketinggian kita terbang 46 meter. Kemudian return to home. Altitude-nya kita atur di 29 meter. Jadi pada saat return to home dia tidak turun ya. Tapi langsung return to home. Oke, 1,5. Jadi untuk FPV juga masih lancar jaya. 77% baterai. 1,7. Dengan speed 10 meter per detik. Apakah sampai di pelabuhan Ketapang ya? Kita lihat saja. Dan memang planning hari ini kita kembali ya. Dari Bali ke Sido Arjo. Dimana saat ini kondisi kita masih makan dulu. Makan siang bersama keluarga di mobil. Ya, 2 kilometer. Baterai 74%. Jadi untuk angin ya di Selat Bali ini tentunya Lumayan cukup kencang ya guys ya. Kemarin saja pas menerbangkan Vimy itu ada peringatan. Angin terlalu besar. Jadi harap berhati-hati gitu. Ada peringatan. Jarak di 2,2 kilometer. Baterai 72%. 2,3. Kita teruskan. Jadi untuk posisi saya ini sekarang pas ya. Berada di sebelah pas ya. Di sebelah pas dari pelabuhan. Jadi sebelum masuk ke pelabuhannya. Di sini ada tempat untuk makan ya. Ada dagang-dagang seperti itu. Jadi lebih dekat ya. Ke pelabuhan Ketapangnya. Untuk jaraknya. Dibandingkan dengan sebelumnya yang pada saat saya menggunakan Vimy itu. Saya agak jauh ya. Karena di hotel. Jadi agak jauh. Kalau sekarang lebih dekat. Mungkin antara 4 sampai 5 kilometer. Kita lihat saja ya. Ini baterai sudah di 68%. FDV masih lancar jaya. Ya apakah sampai kuat ya. Karena tadi masih startnya juga di 95%. Jadi potensik ini juga kalau menurut saya untuk kelasnya di atas sedikit ya. DJI Mini 2. Karena potensik ini bisa tracking. Dibandingkan dengan DJI Mini 2 yang masih belum bisa tracking ya. Jadi kecuali menggunakan aplikasi Litchi itu baru bisa DJI Mini 2. Jadi harus membeli lagi ya. Tapi dengan potensik atom ini. Kualitas kamera sama dengan DJI Mini 2. Tapi bisa tracking. Jadi untuk harga juga lebih murah ya. Dengan harga 6 jutaan. Sudah mendapatkan 3 buah baterai. Kemudian juga dapat charger ya. Dimana multi chargernya itu bisa langsung mengecas semua baterai. Tidak satu persatu seperti di DJI ya. 63% 3,4% oke. Jadi sepertinya lebih dekat ya. Dari sini lebih dekat dibandingkan dengan dari Surabaya ke Madura. Jadi sebenarnya lebih dekat Pulau Jawa ke Bali ya. Ya jadi ini kita sudah sampai guys di Pelabuhan Ketapang. Baterai 62% oke. Jadi mungkin tidak sampai 4 kilo ya. Ini sudah 3,7. Apakah sampai 4 kilo? Oke. Baterai 60%. Ya. Oke. 33,8 kilometer. Baterai 60%. Ya kita sampai. Kita cancel dulu. Kita cancel saja dulu. Oke kita biarkan. Sebentar melihat Pelabuhan Ketapang ya. Pelabuhan Ketapang sepertinya juga masih tidak begitu ramai ya. Masih sepi juga guys. Oke. Jadi H plus 1 ini kondisi pelabuhan masih sepi guys ya. Masih sepi. Untuk para pemudiknya belum begitu ramai. Oke. Saya kira cukup ya. Baterai 57%. Kita return to home saja. Oke. Jarak ternyata hanya 4,1 kilometer dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Atau dari Pulau Bali ke Pulau Jawa ya. Jadi lebih dekat dibandingkan Pulau Jawa ke Pulau Madura ya. Dimana untuk jarak dari jembatan Pulau Madu itu sekitar 5 kiloan ya. Oke. Mantap. Untuk drone potensik atom ini. Jadi dimana untuk kalian yang budgetnya terbatas mungkin sekitar 6 jutaan ya. Jadi pilihannya bisa DJI Mini 2, DJI Mini 3 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan DJI Mini 3 pastinya lebih bagus DJI Mini 3. Selain kameranya juga sensornya lebih besar. DJI Mini 3 juga bisa mode portrait. Akan tetapi untuk baterainya hanya 1 ya. Oke. Di sini ada returning low power ya. Kita tunggu saja. Jadi baterainya hanya 1 guys ya. Sehingga terbangnya mungkin sekitar 22 sampai 25 menit lah. Untuk DJI Mini 3. Nah sedangkan untuk potensik ini dengan harga 6 jutaan. Potensik atom ya. Bukan potensik atom SE ya. Beda ya. Yang SE itu dia di 2K maksimal. Dan tidak sebagus potensik atom yang 4K ini. Jadi dengan harga 6 jutaan. Sudah mendapatkan 3 buah baterai. Jadi puas banget ya. Walaupun terbangnya mungkin sama. Sekitar 22 sampai 25 menitan. Realnya ya. Real time. Dimana dengan angin kondisi angin seperti ini. Mungkin. Kalau. Menurut saya pribadi ya. Kalau untuk pemula yang tidak sangat mementingkan. Dalam arti. Untuk hasil videonya hanya mode landscape. Jadi tidak mementingkan mode portrait. Jadi saran saya sih. Bisa beli yang potensik atom 4K ini. Dibandingkan dengan DJI Mini 2. Jadi untuk hasil video juga tidak jauh beda. Dengan DJI Mini 2. Bahkan dengan DJI Mini 3 juga tidak jauh beda. Kalau dilihat dari pemula ya. Tapi kalau yang sudah pro. Mungkin sudah paham ya. Untuk bedanya. Tapi kalau yang pemula. Hanya sekedar sharing. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri. Jadi menurut saya sih. Potensik atom ini sudah. Sangat bagus ya. Dengan harga 6 jutaan. Sudah mendapatkan 3 buah baterai. Dengan jarak FVV juga aman lancar jaya. Di 4 sampai 5 kilo. Masih lancar jaya. Jadi. Menurut saya sih. Recommended ya. Dibandingkan dengan DJI Mini 2. Tapi untuk kalian yang. Mau. Membeli DJI Mini 2. Silahkan. Mungkin dengan alasan spare part. Dan lain sebagainya. Silahkan. Mungkin ini karena baru. Mungkin spare partnya. Mungkin saat ini. Mungkin belum tersedia. Mungkin ya. Next mungkin. Akan ada. Jadi kita tunggu saja. Jadi kalau saya sendiri sih. Untuk masalah spare part. Tidak begitu penting. Kalau saya pribadi. Mungkin banyak. Yang lainnya. Membeli produk. Ataupun membeli drone itu. Melihat dari spare partnya. Mengguh. Silahkan. Kalau saya yang penting. Mainnya aman. Sesuai dengan. Prosedur. Pastinya. Drone itu akan aman ya. Akan aman. Oke. Ini saja contohnya. Sudah di 43%. Jarak. Di 2,1 km. Jadi pasti akan kembali. Jadi tenang saja. Oke. Jadi kita tunggu. Jadi mantap juga. Untuk hasil video. Dari potensi. Atau 4K ini. Kemudian pada saat return to home juga. Apabila kita gerak-gerakkan joysticknya juga. Tidak akan bisa. Meng-cancel. Seperti Vimy. Meng-cancel ya. Dalam arti meng-cancel itu. Dia akan berhenti. Return to home nya. Pada saat kita gerakkan joysticknya. Tapi pada saat dilepas. Ya akan kembali. Ya. Return to home. Tapi kalau misalnya kita terus arahkan. Ataupun misalkan tidak sengaja. Memencet tombol. Ataupun joysticknya. Di Vimy itu. Tidak sengaja. Sampai baterai mau habis. Misalkan di 10%. Kemudian drone nya sudah jauh kemana. Menjauh dari return. Apa namanya. Ke home point. Nah kemudian baru kita ingat di 10%. Ya drone nya akan landing ya. Dimanapun dia berada. Contohnya seperti ini. Misalkan kita di laut. Ya pasti akan landing. Nah jadi. Untuk pemula. Ya saya bilang untuk pemula. Sistem RTH di Vimy itu sangat berbahaya. Untuk pemula. Tapi kalau yang sudah paham ya. Pastinya tetap aman-aman saja ya. Jadi untuk pemula yang belum paham. Misalkan dia tidak sengaja. Meletakkan joysticknya terbalik. Sehingga. Joystick akan tergencet ya. Dimana akan. Drone akan. Berubah arah. Ataupun return to home nya akan. Berhenti. Jadi pasti. Akan sangat berbahaya. Hal seperti itu. Nah. Untuk DJI pun sama. Cuman DJI agak. Semi saya bilang. Agak lebih aman. Karena. Apabila kita arahkan joysticknya sekali. Drone nya tetap akan RTH. Tapi kalau kita putar-putar-putar joysticknya. Seperti yang di video yang sudah pernah saya buatkan. Itu pasti. Return to home nya akan berhenti. Nah. Itu juga berbahaya. Nah. Kalau yang di potensiq atom ini. Mau kita putar-putar. Mau kita arahkan kemanapun. Pada saat RTH ya. RTH. Ya. Jadi. Ini cocok untuk pemula. Dalam arti. Lebih aman untuk pemula. Ya. Tapi kalau yang sudah. Paham. Semua drone. Vimy. DJI. Ataupun potensiq ini. Ya. Semuanya pasti akan aman ya. Jadi. Paling aman untuk pemula. Potensiq ini. Untuk kelas. Kalau saya bilang ini semi pro ya. Sama seperti DJI Mini 2. Ataupun Mini 3. Atau. Yang Vimy. Tapi untuk kelas toy. Seperti SCRC. Juga. Sama seperti ini. Untuk. Fitur RTH nya. Juga. Aman ya. Aman seperti ini. Jadi kita putar-putar pun. Dia tetap akan RTH. Nah. Bedanya pada saat. Di SCRC itu. Pada saat kita putar. Drone nya akan berputar. Ikut berputar. Tapi tetap RTH. Jadi bisa kita sambil melihat-lihat. Kondisi lingkungan sekitar ya. Pada saat return to home. Jadi. Tetap RTH dia. Hanya dia berputar-putar saja. Pada saat RTH. Sedangkan untuk di potensiq ini. Tidak bisa kita putar-putar ya. Ya. Hasil video juga halus ya. Potensiq ini. Keren. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Ini di 4K 30fps. 4K 30fps. Oke. Baterai masih aman. 28%. Kita cancel saja. Kita manualkan saja. Ya. Mantap. Kita sudah terbang sekitar 15 menitan ya. Karena startnya tadi. Di 95%. Mana dia. Oke. Itu dia. Jadi ini saya. Kita arahkan sedikit ke kiri. Ya. Mantap ya. Wow. Kenceng. Lumayan kenceng ya. Oke baik. Jadi demikianlah. Review kita kali ini. Dimana kondisi. Di pelabuhan. Gilimanuk. Dan pelabuhan Ketapang. Di H plus 1 ini. Masih. Cenderung sepi ya. Jadi belum ramai. Ya. Jadi. Itulah. Hasil. Video dari potensiq. Atom 4K. Dimana untuk harga 6 jutaan. Drone ini memang. Kalau saya. Lebih recommended. Dibandingkan dengan DGI Mini 2. Oke. Jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Oke.